Berdasarkan aturan mainnya, jika mereka tidak mematuhi, maka mereka yang akan ditembak. Setelah situasi tenang sejenak, manajer dan pimpinan perusahaan memberanikan diri untuk melihat mayat itu, yang ternyata itu bukanlah luka tembak, karena meledaknya dari dalam. Jadi setiap gerakan mereka dipantau, pimpinan hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Dia meminta ke Satpam untuk memberikan kunci ruang senjata, tapi Satpam hanya terdiam dan menebak apa yang dipikirkan manajer, sehingga menolak memberikan kunci. Saat ini pengumuman terdengar lagi, yang mana pengumuman itu menginterogasi mereka. Dalam waktu 2 jam, mereka harus membunuh 30 orang, jika tidak maka akan ada 60 orang yang mati. Dimulai dari kedua petugas ini, dan pria ini langsung memukuli rekannya dengan menggunakan kunci Inggris, sehingga pria ini tersungkur. Kebetulan hal ini dilihat oleh Mary, petugas yang melihat langsung menangkapnya dengan menggunakan kunci itu. Mary bergetar ketakutan, saat petugas itu hendak memukulinya, beruntung Mary berhasil menghindar.